Intro Mbak-mbak, bagaimana seandainya, cuman seandainya dan semoga tidak terjadi. Suatu saat nanti kamu menikah, tiba-tiba suamimu itu tanpa sepentahanmu, dia sebelumnya udah pernah menikah dan punya anak dan istrinya masih aktif sebagai istri. Jadi judulnya, kamu menikah dengan seorang pria, oke? Kamu bahagia, happy bulan madu dirayakan. Dua bulan kemudian, tanpa disengaja, handphonenya terbuka layar, ada foto suamimu lagi merangkul seorang wanita, disitu ada anaknya tiga, dan anaknya sudah dewasa. Terungkap fakta kemudian bahwasannya suamimu sudah punya istri dan punya tiga anak, masih aktif statusnya sebagai suami istri, dan ternyata kamu selama ini tidak diberitahu, bukan dibohongi. Cuman gak dikasih tahu aja. Masing-masingnya aja tadi yang dipikirkan, aku, 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 kok ngini, kok ngini, kok ngini, kok gak mikirkan Allahnya. Betul. Beda orang yang udah kenal sama Allah, ya emak, gelap, gelap, langsung ingat. Gimana menurut Allah? Allah udah ngasih tahu Nabi Muhammad SAW, as-sabru wa'inda sudmatil ula, sabar itu pada pukulan pertama, gelap, sabar. Sabar, ya kan? Sabar itu artinya menahan semua derita. Nah, itu namanya sabar, laruh, laruh, betul sakit, tapi sabar, sabar. Orang sabar itu tangannya terkendali, matanya terkendali, telinganya terkendali, mulutnya terkendali, hatinya terkendali. Mau akan nanya lagi, sabar yang bagaimana ya dalam kondisi seperti ini? Langsung ingat Allah lagi, inna lillahi wa inna ilayhi raj'i'un musibah. Inna lillah, sadar, kami miripnya Allah, dan akan kembali kepada Allah. Berarti saat ini baru benar-benar diuji cintaku padanya. Langsung disamperin suaminya, mas, sebetulnya kamu memang ratu kurang ajar. Tapi kalau aku membalas lukamu dengan luka, maka aku bukan pecinta. Tapi aku berdendam, dan itu sifat setan. Aku wanita yang mulia, bukan setan, mas. Aku ada bidra dari surga yang menjelma ke dunia ini untuk menyenangkan hatimu. Masya Allah, sinetron selesai, saudara-saudara. Akhirnya rumah tangganya berlanjut. Tersolusikan, belajar ngadepi, hati, ngatasi, bukan bubar. Kemudian membina yang baru lagi, bubar lagi. Bina yang baru lagi, bubar lagi. Akhirnya enggak dewasa, dek. Dewasa kenapa? Enggak kenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di Majelis Ar-Rawdoh yang sedang mengikuti program Santri Weekend, serta sahabat dimanapun antum berada saat ini, Alhamdulillah pada ahad terakhir tahun 2023, Masehi Menjelang Duhur. Kita bisa berkumpul di mini auditorium Majelis Ar-Rawdoh. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Amin. Apa yang akan kita bahas tentang jurni. Ya, C-O-U-R-N-E-Y. Jurni ya, mengucapnya salah, enggak masalah untuk maus Qur'an ya. Kalau bacanya salah, pengucapnya salah, enggak jadi masalah, karena bukan baca Al-Qur'an. Jurni ya, perjalanan. Salah satu sahabat saya, baru saja hari ini, melanjutkan perjalanan ke alam barzah. Semoga Allah letakkan ruhnya, di alam sana bersama para nabi, para suddikin, para syuhada, para solehin, dan ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala, diterima semua amal solehnya, dimaafkan segala salahnya, dijadikan keluarga yang ditinggalkan, mampu bersabar dan meneruskan perjuangannya, dan semoga kita kelak menyusul dengan husnil khatimah, setelah usia panjang dalam segala kebahagiaan, kebaikan, ketaatan. Al-Fatihah, Muhammad bin Ahmad bin Hassan Fada'ak, wa'usulih wa'furih, wa'walidina wa'walidikum, wa'ilah hadratin Nabi SAW, Al-Fatihah. A'udhu billahi minashayir wa ta'anirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahim, 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 suratah, suratah, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim. Perjalanan. Manusia itu melakukan perjalanan, dan perjalanannya dihentikan oleh Allah nanti di dua tempat. Tempat yang pertama namanya surga, tempat yang kedua namanya neraka. Itu ujung perjalanan manusia. Dari surga manusia itu berasal, dari bumi juga manusia berasal. Makanya manusia diperjalankan itu dari surga menuju bumi nanti kembali ke surga. Kenapa dikatakan manusia juga berasal dari bumi? Karena unsur fisik kita, tubuh manusia itu bahan penciptaannya yang utama adalah dari bumi, dari tanah. Unsur tanah, penciptaan antum, penciptaan saya dari situ. Sedangkan unsur batiniahnya atau ruh, yaitu dari alam yang tinggi, alam surgawi. Kemudian kita diolahnya di luar surga. Maka kalau ibarat orang buat kendi atau yang dari tanah liat, dijemur ya, dijemur, dipanaskan sampai dia kering, kemudian dibakar, biar jadi sesuatu ya, didiamkan dulu. Maka kita dulu waktu pertama kali diciptakan, didiamkan di luar surga. Nah setelah jadi, bukan adonan, tapi udah jadi, dikasih roh, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah nanti kita akan dikembalikan pilihannya itu kembali ke surga, atau kembalinya salah, bukan ke surga. Untuk perjalanan tersebut, Allah Ta'ala sudah memberikan peta yang sangat jelas. Ya peta yang sangat jelas. Menunjukkan jalan yang sangat jelas. Bahkan gak nanggung-nanggung, Allah kirimkan penunjuk jalan yang jumlahnya itu sebetulnya tak terkira. Jumlahnya tak terkira. Dan kita termasuk yang sangat beruntung, karena penunjuk jalan kita adalah yang terbaik dari semua penunjuk jalan yang ada, yaitu Baginda Muhammad SAW. Karena sampenya kita dengan selamat atau tidak bergantung kepada kita percaya atau enggak sama yang menjadi penunjuk jalan. Bergantung daripada kita mau ngikutin atau tidak petunjuknya yang menunjukkan jalan. Semakin kita mengingkari, maka akan semakin kita tersesat. Semakin kita menjauhi, maka semakin jauh dari tujuan yang akan dicapai. Karena itulah Allah mewahyukan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, limangkana yarjullaha wal yawmal akhirah, wadhakarallaha kathirah. Udah cukup buat kalian semua. Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswah hasanah. Suri teladan, panutan yang diikuti. Untuk siapa yang berharap ketemu Allah, berharap dapat rindunya Allah, berharap bisa nanti melihat Allah, yang mengharapkan kemudian kelas di bawahnya, mengharapkan hari A, akhir, yang mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu teruntuk siapa ciri-cirinya orang yang akan lihat Allah, yang akan ketemu Allah, yang rindu sama Allah, yang akan mendapatkan rindu Allah, orang-orang yang akan dapat surganya. Mereka yang dhakarallaha kathirah. Banyak berzikir kepada Allah. Kalau modal dikir ini dipegang, banyak dikir dipegang, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sampai tujuan. Nah, berapa lama kita didiamkan di muka bumi? Untuk ngapain? Berbekal. Ya, untuk berbekal. Karena perjalanan sangat jauh. Jangan salah, ini bumi ini, kita di dunia, itu cuma landing awal. Ya, landing awal. Untuk ngisi bahan bakar, selanjutnya kita akan take off perjalanan yang sangat jauh, dan sangat panjang. Alam dunia ini kalau ditaruh di alam barzah, seperti sebutir debu. Debu yang ada di dunia ini, bandingkan. Berarti barzah itu gerdinya seperti apa? Perjalanan yang sangat panjang, dan dunianya sangat luas. Setelah itu nanti mahsyar, nanti isap, dan seterusnya. Maka dibutuhkan bekal yang sangat banyak, sementara bekalnya adalah al-umur, modalnya adalah usia. Modalnya adalah usia. Sementara Allah enggak ngasih tahu berapa modalnya masing-masing. Saya mau nanya ini. Kalau kita dikasih tantangan ya, kamu kalau sukses masuk istana, enggak sukses masuk penjara. Nah, biar masuk istana, kamu saya masukkan ke dalam suatu ruangan, saya kasih modal terserah saya, namanya waktu, bisa cuma satu jam, dua jam, tiga jam. Kalau kamu di situ berhasil, kamu surga, istana. Kalau enggak berhasil, kamu neraka. Saya mau nanya, seharusnya kita fokus sama apa itu? Ini kira-kira tantangan atau ancaman ini. Tantangan atau ancaman. Kamu saya masukkan satu ruangan, di situ bisa satu jam, bisa lima menit, bisa dua jam, bisa satu tahun, bisa dua tahun, bisa seratus tahun. Kamu enggak ngerti. Kalau kamu sukses di situ, berhasil di situ, kamu saya masukkan istana alias surga. Kalau kamu gagal, kamu saya masukkan ke dalam neraka. Berarti tempat itu tempat tantangan yang mengancam atau enggak mengancam. Harusnya kita waspada atau nyantai? Waspada atau nyantai? Oke, Alhamdulillah sadar. Sekarang kita di dunia waspada atau nyantai? Nyantai atau lalai? Nyantai atau lalai? Ya, sudah bisa menjawab masing-masing ya. Nah, karena itulah orang yang cerdas. Al-kayyis mandana nafsahu wa'amila lima ba'lil maut. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Al-kayyis, orang yang cerdas. Ya, cerdas. Dia tahu dia di dunia ini cuma sebentar, berbekal. Mandana nafsahu. Maka dia akan memperhitungkan dirinya. Hasabanafsahu. Dilihat. Berapa nih ya penghasilan pahala saya hari ini? Nah, ini pengeluaran saya yang menghabiskan pahala ini berapa nih? Dusa-dusa. Yang merontokkan pahala ini berapa? Terus dia introspeksi di diri. Wa'amila lima ba'dal maut. Dan dia akan beramal untuk kehidupan setelah dia wafat nanti. Untuk apa itu? Untuk berzah, untuk mahsyar, sampai masuk surganya Allah SWT. Dan modalnya adalah umur. Nah, saya sendiri, Alhamdulillah umur sudah 48 tahun. Dan saya gak pernah tahu akan sampai berapa tahun. Betul ya? Ya, pengennya sih kalian berangkat duluan saya nyusul. Tentunya semua panjang umur. Faitu'atillah. Sya'awal afiyah. Betul ya? Kalian berangkat duluan, nanti saya nyusul. Dan semuanya husnul khatimah. Nah, itu semangat seseorang harus gitu. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya. Tapi amalnya, Pak, baik. Makanya kita bercita-cita panjang umur. Berarti modalnya semakin banyak. Amalnya juga semakin, Pak, baik. Tapi kenyataan belakangan ini membuat kita harus lebih waspada. Karena, ya mungkin sebetulnya itu kenyataan dari dulu sih. Bukan belakangan, dari dulu. Yang seumuran kita yang meninggal banyak gitu loh. Yang lebih muda dari kita yang meninggal juga, Pak, banyak. Bahkan yang belum sempat punya nama, meninggal juga ada. Belum dikasih nama sama orang tuanya, udah meninggal dulu. Duluan ada. Kalau kita enggak sadar-sadar, terus kita merasa hidup masih panjang. Dan menjadikan dunia itu tempat tinggal. Maka itu kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal. Maka, rubahlah konsep hidupmu. Dunia ini adalah tempat untuk isi bensin. Pompensin. Ya, pompensin. Ya, agak keren sedikit rest area. Karena di rest area ada pompensin, ada rumah makannya, bahkan ada hotelnya sekarang. Ya, ada hotelnya. Nah, kalau kamu lama-lama di sana, enggak pernah sampai itu tujuan. Ya, di rest area, ya kamu ambil seperlunya, siapkan tenaga, lanjutkan per perjalanan. Karena itulah ciri-ciri orang sukses, dia enggak pernah menganggap dunia itu sebagai tempat tinggal, tapi adalah sebagai tempat untuk berpekal alias rest area. Nah, sekarang saya mau nanya. Ini, pertanyaan agak enggak enak ini. Kapan mau menikah? Kenapa saya nanya seperti ini? Memang saya agak, terhadap diri saya agak unik buat saya. Anak saya yang paling besar itu umurnya 16 tahun. Dia 16 tahun. Dari umur 14 tahun, saya udah ngomong, kamu nanti umur 18 nikah. Ibunya, wow. Kaget, ibunya kah? Kaget. Anaknya, mau lain jawab. Yang dia? Jawab. Jangan 18, abu ya. 20 saja. Yes! Itu jebakan Batman, saudara-saudara. Paham kan ya? Mundur-mundurnya kan sedikit gitu. Ternyata semangatnya sudah paham. Karena saya ngitung. Saya berhitung untuk urusan ini. Berhitung bagaimana? Kalau anak saya menikah umur anggap 20 tahun, berarti 4 tahun lagi insya Allah. Betul. 4 tahun lagi usia saya itu insya Allah 52 tahun. Benar. Kalau anak saya langsung dikasih rezeki, cucuk buat saya, anak artinya, maka nanti saya punya cucuk kurang lebih usia 54 tahun. Betul. Berarti cucuk saya umur 10 tahun, saya sudah kemungkinan meninggal. Karena saya umur 64 tahun. 60 sampai 70 itu usia umatku. Kalau saya termasuk beruntung dapat bonus usia. Bukan demografi, karena demografi usia muda, saudara-saudara. Dapat usia lanjut usia anggap lebih dari 70 tahun. Kalau 70 tahun, dari 54 tadi ya ke 70, itu 16 tahun. Jadi saya akan merasakan bersenang-senang sama cucuk saya. Cucuk saya masih remah, kurang puas. Ya, kurang puas. Termasuk terlambat merencanakan strategi punya cucuk, saudara-saudara. Paham maksud saya enggak ini? Paham ya? Nah, makanya manusia itu yang cerdas menata. Karena itulah orang dulu, itu cerdas-cerdas. Nikah usianya Masya Allah. 12 tahun nikah. Lu ojo ngelek-ngelek simbah lawas lawakmu loh ya. Ya kan dulu nenek-nenek kita nikah murah berapa? Cek itu 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun nih nikah. 20 tahun perawan tua. Dulu ya, seperti itu. Meskipun ada perundang-undang berlaku yang harus kita taati. Ya, harus kita taati undang-undang pernikahan wajib kita taati. Kita ikuti aturan negara. Dan negara itu enggak pernah menghalangi orang nikah. Kalau memang usianya belum cukup, ada peraturan yang mengaturnya. Mengajukan sidang untuk minta izini nikah. Asalkan ilmunya cukup, negara juga enggak akan menghambat. Kalau bekalnya cukup, negara juga akan support. Kan seperti itu? Nah, kenapa saya mengajak antum semua mikir ini? Kapan kamu nikah? Karena untuk nikah, bukan judulnya nikah. Berarti ya, kamu harus sudah punya kemampuan untuk bekerja. Saya enggak ngomong punya pekerjaan. Punya kemampuan untuk bekerja. Berarti punya semangat ya, untuk jadi kepala rumah tangga. Dari sekarang, kalau yang ngomong tahun depan, berarti siang ini harusnya udah semangat kerjanya luar biasa nih. Kan gitu ya, semangat kerja. Berarti kamu harus sudah punya ilmu. Kalau yang namanya calon istri, ya berarti udah punya ilmu syariatnya lengkap. Ilmu sholat, ilmu puasa, dan lain sebagainya. Kenapa? Siapa yang akan ngajarin nanti anaknya, kalau dia tiba-tiba punya anak? Kalau bukan dirinya, sen? Sendiri. Siapa yang akan ngajarin suaminya? Kalau suaminya mungkin agak gimana gitu ya. Paling bagus kan gurunya, istrinya, sen? Sendiri. Suami, berarti harus punya ilmu yang lengkap. Nanti bisa membimbing istrinya. Apalagi kalau tanggal-tanggal yang di situ istri diharamkan sholat. Ketika istri diharamkan sholat, itu terjadi di tubuhnya. Suatu perubahan yang sangat drastis saudara-saudara. Bercampurnya energi-energi yang berbagai macam energi dalam tubuh. Sehingga merah itu bisa jadi kuning. Kuning bisa jadi biru. Biru bisa jadi hitam. Dan Anda tidak boleh menyalahkan. Karena dia pasti benar. Paham maksudnya enggak? Udah paham? Luar biasa. Udah paham. Betul mbak-mbak? Pelakunya ngaku loh ya. Karena wanita. Wanita itu kan dipengaruhi. Bukan cuma wanita, pria juga dipengaruhi oleh tubuh. Contoh kita lagi sakit kepala sedikit gitu. Itu suruh ngerasain yang enak, kadang tetap jadinya enggak 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 enak. Ada hormon di tubuh yang bekerja. Maka wanita juga enggak sadar. Kok saya begini ya? Kok jadi baperan saya? Padahal saya enggak baperan. Kok jadi baperan? Maka dibutuhkan suami yang paham. Oh ini bukan dia. Ada yang lagi nempel. Ini bukan dia. Ada yang lagi nempel. Oh tau cara menghadapinya. Oh tau cara bagaimana meluruskan saat dia beng. Beng kok. Diluruskannya bagaimana. Oh kasih uang 20 juta. Ternyata lurus saudara-saudara. Loh ini misal gitu loh ya Mi. Misalkan karakternya beda. Beda-beda. Ada yang cuma dikasih es krim langsung berubah. Jadi lu lurus. Ini setiap makhluk Allah yang namanya wanita ini punya keistimewaan tersendiri. Yang harus dipahami oleh kaum pria. Dan itu dibutuhkan namanya al-ilim. Dalam segala aspek nanti kehidupanmu selanjutnya. Karena itulah kembali lagi fokusmu berarti dalam hidup adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Itu kalau punya ilmu dua negara yang akan perang itu bisa damai kok. Ternyata damainya bukan gara-gara apa. Gara-gara apa itu. Lobinya orang-orang yang bisa melobby. Duduk bareng ngobrol tiba-tiba keluar ketawa bareng. Gak situ perang. Gak situ perang. Sama seperti suami istri. Wah sudah kelihatannya. Ketemu satu kiai. Duduk bareng. Keluar rangkulan ngakak bareng. Digandeng sama kiai yang laki ini. Yang perempuan digandeng sama suaminya. Loh ya tadi katanya perang. Oh beda. Lihat wajah saya mereka semua bahagia. Masya Allah. Ada kemampuan ilmu yang bisa mendamakan. Ilmu. Gak pengen beli barang. Kamu punya uang misalnya. Gak pengen beli handphone. Gak pengen. Tapi ada orang yang piawe. Punya ilmu. Namanya ilmu merayu. Bahasa modernnya sales. Sales marketing. Bahasa modernnya sales marketing. Kamu punya duit. Dia gak punya uang. Dia punya teman. Punya handphone. Dengan santai. Dia cuma ngomong. Dik. Itu handphone mu itu. Kalau kamu hadiahkan kakakmu. Terus kamu ganti yang itu. Satu kamu debat pahala. Dua nilai mu naik. Kok bisa? Ya jelas. Wih itu handphone. Jauh lebih bagus. Yang itu udah jadul. Kurang menarik lagi buat? Buat kamu. Coba dulu. Coba dulu. Awalnya diajak coba dulu. Diajak masuk. Begitu masuk. Lihat macam-macam. Emang yang jualan paham. Mata ini kalau udah liat dunia susah nyingkir itu. Betul ya? Mata ini kalau udah liat dunia susah nyingkir. Wah mulai. Wah mas yang ini bagus mas. Kalau yang itu? Wah itu lebih bagus itu. Wah mulai. Akhirnya keluar. Belinya bukan satu. Beli lima. Oh duitnya banyak. Ya duitnya apa? Banyak. Itu karena apa ini semua? Karena punya ilmu. Jadi ilmu ini kalau kita kuasai. Ya kita kuasai. Dimanapun kita berada. Akan memenangkan kondisi dan situasi. Fokusnya pada al-ilm. Ilmu. Karena itulah kita disuruh berbekal ilmu. Ilmu. Nah masalahnya. Ya masalahnya. Kita salah ngambil bekal ilmunya. Kan ilmu banyak ya. Masalahnya kita salah ngambil bekal ilmunya. Fokusnya itu keliru. Bukan ilmunya salah. Misalnya begini. Maaf ya. Maaf. Saya kasih contoh yang laki-laki ini. Teskis. Teskis. Ya. Kalau sekarang kamu mau saya ajak pergi. Ya mau saya ajak pergi. Kemudian saya suruh berbekal secukupnya. Perjalanan selama tiga hari. Apa yang kamu bawa? Di sana uang gak laku. Ada yang Al-Quran. Ada yang beras. Masya Allah. Oke pergi sama saya bawa beras. Oke. Al-Quran. Oh cakep. Apa lagi? Ya ilmu bukan. Ini maksudnya untuk milih barang. Apa yang mau dibawa? Air. Apa lagi? Hah? Pakaian. Apa lagi? Ya. Nomor satu. Ya nomor? Nomor satu. Judulnya kan mau pergi. Mau naik kendaraan. Di sana tiga. Tiga hari. Pastikan aura tertutup. Ya. Kamu bawa beras. Bawa nasi. Sampai di sana ternyata gak punya pakaian. Kan reyus. Sudah-sudah. Nomor satu. Aura tertutup. Yang kedua. Tanya sama panitia yang mau berangkat. Di sana makanan minuman lengkap gak? Lengkap. Ada makanan minuman. Yaudah. Berarti gak usah mikir makanan mie minuman. Ini aurat masing-masing harus dijaga. Wah yang urjen lagi apa ini? Sederhana apa ini? Pergi nyata ya? Bukan hayalan. Oh iya ini kalau tiga hari gak gosok gigi. Repot. Masa pinjem tetangganya? Bilih cekatmu ya dulu ya. Barokah. Barokah gitu. Masya Allah. Siwak. Ini kan siwak ini ya. Barok. Barokah. Ya kalau makomu sudah makom temennya bisa berkati gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau iya jijik kan repot. Oh berarti saya harus bawa sikat gigi sendiri bawa ini. Oh sabun. Sabun ya harus penting. Tapi kalau sabun kan pinjem masih bisa apa. Sikat ini gak usah. Ini urjen. Ini harus saya bawa. Harus saya bawa. Kenapa saya nanya begini? Maksudnya. Masing-masing kan mikirkan yang paling penting untuk dibawa. Yang akan nanti dipakai dan harus dipakai. Betul. Harus dipakai. Nah pertanyaannya untuk hidup biar selamat dibutuhkan ilmu. Nah ilmu apa yang kira-kira bisa membuat selamat dalam hidup? Nomor satu adalah ilmu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua ilmu yang diajarkan Allah agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ilmu sholat, kuasa, yang fardu-fardu itu zakat. Terus tau yang H? Haram. Selebihnya bonus. Selebihnya bok? Bonus. Bawa boleh. Punya boleh, gak punya bok? Gak punya boleh. Tapi coba cek. Ilmu kenal Allah. Ini tiap hari kita tambah ilmunya. Kita latih. Kita tes. Kita cek. Atau kita yes. Yes gitu. Tanya sama mbak-mbak ya? Boleh ya? Ini tes ilmu kenal Allah. Boleh ya mbak? Boleh. Sahabatku dimanapun untuk berada. Ini santri-santri weekend nih. Mbak-mbak. Bagaimana seandainya? Cuman seandainya dan semoga tidak terjadi. Ya. Seandainya. Tapi semoga tidak terjadi. Suatu saat nanti kamu menikah. Tiba-tiba suamimu itu. Tanpa sepentahanmu. Dia sebelumnya udah pernah menikah dan punya anak. Dan istrinya masih aktif sebagai istri. Jadi judulnya. Kamu menikah dengan seorang pria. Oke. Clear? Menikah dengan seorang pria. Kamu bahagia. Happy bulan madu dirayakan. Dua bulan kemudian. Tanpa disengaja. Handphonenya terbuka layar. Ada foto suamimu lagi merangkul seorang wanita. Di situ ada anaknya tiga. Dan anaknya sudah dewasa. Terungkat fakta. Kemudian bahwasannya suamimu sudah punya istri. Dan punya tiga anak. Masih aktif statusnya sebagai suami istri. Dan ternyata kamu selama ini tidak diberitahu. Bukan dibohongi. Cuma gak dikasih tau aja. Loh. Beda loh ya. Membohongi sama gak memberitahu. Betul kan ya? Beda. Kamu tidak diberitahu gitu. Tiba-tiba kamu tahu. Pertanyaan saya. Bagaimana kira-kira sikapmu? Sudah dikonfirmasi. Confirm. Sudah. Ini sudah dikonfirmasi. Judulnya sudah dikonfirmasi. Pasti iya betul ya. Suaminya ngaku bener gitu. Gimana sikapmu? Nangis. Apa lagi? Pulang ke rumah. Usak nore. Apa lagi? Hah? Cari yang lain. Masya Allah. Cari yang lain. Apa lagi? Hah? Alhamdulillah. Ada yang alhamdulillah. Apa lagi? Hah? Dikoplok. Masya Allah. KDRT itu jangan. Kena pasal nanti. Tak boleh. Apa lagi? Coba-coba yang kanan dulu. Apa kira-kira? Kamu belum punya anak? Belum. Baru nikah dua bulan kok. Ngeri dua bulan punya anak ya. Wah. Enggak. Yang lain-lain. Mantai nanyar. Ini mantai nanyar. Baru selesai bulan madu. Hah? Menahan? Menenangkan diri. Berarti enggak tenang ya? Enak yang nangis. Enak jaluk mulih. Enak jaluk pegat. Masya Allah. Macem-macem. Semuanya jawabannya salah semua. Kenapa salah semua? Karena masing-masing cuman mikirkan dirinya. Enggak mikirkan Allahnya. Masing-masing yang jatuh tadi yang dipikirkan. Aku, aku, aku. Kok ini, kok ini, kok ini. Kok gak mikirkan Allahnya. Betul. Beda orang yang udah kenal sama Allah. Ya mak. Kluk. Kluk. Langsung ingat. Gimana menurut Allah? Allah udah ngasih tau Nabi Muhammad SAW. As-sabru'a indah sodmatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Kluk. Sabar. Wah. Sabar. Ya kan? Sabar itu artinya menahan semua derita. Itu namanya? Sabar. Laruh. Laruh. Betul. Sakit. Tak bisa sabar. Sabar. Orang sabar itu tangannya terkendali, matanya terkendali, telinganya terkendali, mulutnya terkendali, hatinya terkendali. Mau kan nanya lagi. Sabar yang bagaimana ya dalam kondisi seperti ini? Langsung ingat Allah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un musibah. Inna lillahi sadar. Kami miliknya Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Mulai cek lagi. Ini takdir atau bukan takdir ya? Waka sudah terjadi namanya takdir. Cek lagi. Suamiku cinta gak sama aku? Ternyata cinta beneran dia. Masya Allah. Baik orangnya. Sholatnya baik. Ibadahnya baik. Semuanya baik. Cuman satu rata kurang ajar. Aku gak dikandang nih. Aku gak diberitahu. Memang ngerodok-rodok kurang ajar ini ya. Tugasku apa? Salahnya cuma satu. Walaupun fatalnya luar biasa. Tapi perbuatannya gak ada yang haram. Gak ada yang haram. Walaupun sebetulnya dia. Waduh pantas tak. Tapi gak ada yang haram tuh perbuatannya itu. Ya selain dia ya termasuk bohongin orang tua saya. Perlu dihajar juga sebetulnya. Sebetulnya. Cuman Allah mengajarkan hambanya untuk memafkan orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Dan yang mendolimiku suamiku sendiri. Suamiku sendiri. Yaudah. Memaafkan suami ini pahalanya surga. Maka aku maafkan dia. Masya Allah. Itulah artinya cinta. Ketika bisa memaafkan yang memberi luka. Berarti saat ini baru benar-benar diuji cintaku padanya. Langsung disamperin suaminya. Mas sebetulnya kamu memang retuk kurang ajar. Tapi kalau aku membaras lukamu dengan luka. Maka aku bukan pecinta. Tapi aku berdendam. Dan itu sifat setan. Aku wanita yang mulia bukan setan mas. Aku ada yang berada di surga yang menjelma ke dunia ini untuk menyenangkan hatimu. Masya Allah. Sinetron selesai saudara-saudara. Akhirnya rumah tangganya beran. Berlanjut. Tersolusikan. Belajar ngadepi. Hati ngatasi. Bukan bubar. Kemudian membina yang baru lagi. Bubar lagi. Bina yang baru lagi. Bubar lagi. Akhirnya gak dewasa dek. Dewasa kenapa? Gak kenal Allah. Mesti. Kompok yang satunya. Bagian dari golongan yang tadi. Timnya setan. BCI. Kalau yang ini ngonok. Ya yang ini. Ya yang ini. Ya yang ini. Memang ini Habibnya memenangkan tim laki-laki ini. Ustaznya ini membela kepentingan laki. Laki. Tidak. Saya biar Adil kasih contoh yang berikutnya. Wahai para suami. Ini udah nikah judulnya. Kalian udah nikah. Ini udah tahun berganti 2050. Sudah lama gitu kan ya. Ini para suami ini. Pertanyaan buat saya. Wah tapi sudah ada contekannya tadi ya. Sudah apa pertanyaan baru. Kalau kamu menikah. Terus kamu sebagai suami. Punya istri yang cantik jelita. Ya cantik? Jelita. Wah amin masya Allah. Oh coba amin ini. Ini contohnya elek soalnya. Oh coba amin ini sih. Ini contohnya elek. Oh coba amin ini. Biar ceritanya selesai dulu ya. Nanti kamu ternyata na'udzubillah gitu nanti. Jangan sabar dulu. Ceritanya biar berlanjut sampai tuntas. Kamu sebagai suami. Ya sebagai suami. Punya istri cantik jelita. Dan istrimu tuh baiknya luar biasa. Tahun kedua pernikahan. Ya tahun kedua pernikahan. Ternyata istrimu ikut. Ya ikut senam. Untuk melangsingkan tubuh. Masya Allah. Kamu dukung. Ya biar kelihatan lebih cantik. Ya niatnya bagus. Senang kan suami. Berangkat nih istrimu. Pergi ke tempat apa itu. G-Y-M kayak loh. Aku gak ngomong di elek-elek keliru. Beb ngomong yang betul. Ngomong gim salah. Jim salah. Terus tak apa khok tah. Lah ya jim salah. Gim salah apa khok tah gitu ya. Apa khok mungkin namanya itu. Karena bukan bahasa Indonesia ya. Salah pengucapan tapi gak apa-apa lah. Entah jim, entah gim. Seperti itu sana yang G-Y-M gitu ya. Pergi ke sana. Betul itu khusus buat perempuan. Cuman kan gak langsung ke lokasi yang khusus perempuan. Di bawah ada kantornya. Dan di kantornya itu ada kafenya. Adakah kafenya? Di kafenya itu ya ternyata aktif bosnya. Duduk disitu guantengnya lebih dari saya. Nah istrimu tiap-tiap dua hari sekali kesana untuk ngegim. Lewat. Bosnya nyapa. Pagi bu. Pagi. Pagi bu. Pagi. Nah suatu hari istrimu pengen minum. Selesai. Duduk. Bos itu ada disitu. Ngobrol. Kok nyambung ya? Kok nyambung? Akhirnya. Ngautubillah minjalik. Istrimu tertaut hatinya kepadanya. Karena kamu sebagai suami jarang ada di rumah. Sama juga istri jarang ada di rumah. Masing-masing dengan kesibukannya. Masing-masing yang satu cari nafkah. Yang satu pengen nyahatkan badan untuk menyenangkan suami. Niatnya baik semua kan ya? Ada niatannya yang jelek. Cuman masalahnya setan itu ada. Nyata. Gak percaya. Kan skrub jadi setan. Saya ini kan dia sama juga ya. Kita ini sering jadi setan. Begitu dikuasai setan kan kita berubah jadi setan ngomong ngawur. Berbuat gak benar. Contoh-contoh yang ini lah. Sudah ngaku wailah. Apakah diri gila nang. Lihat yang bukan mahrumnya dideleng terus. Halal apa harum? Harum ya. Tapi kalau pas kesetanan gerayu mbok deleng apa gak mbok deleng. Waduh. Mani-man bib. Harum tau nih. Harum-harum. Setan bisi. Setan yang bisi. Alah cuman sebentar. Duh saya gak seberapa. Ini setan ini. Tapi kita ikutin. Kita ikutin. Kan na'udzubillah amin. Waktu kita down turun. Kondisi keimanan. Dikuasai oleh setan. Nah ini perempuan tadi. Ternyata nafsunya kena. Setannya bermain. Akhirnya chat. Tiap hari rajin chat. Mau tidur. Ngechat. Gak ngapa-ngapain. Cuman chatting. Kalimatnya cuman chatting. Tapi kalimatnya. Aku tak bisa tidur jika tidak mendengar suaramu. Padahal gak enak suara gitu. Aku tak bisa tidur. Kalau tidak terdengar suara nada. Kelunding di hpku ya. Wah masya Allah. Suatu hari kamu suami. Pengen ngasih surprise ke istri. Di hari ulang tahunnya. Maka kamu bawakan hadiah. Emas lima kilo. Masya Allah. Emas lima kilo. Kamu gak ngantor. Kamu ke toko emas. Terus kamu berangkat ke tempat GYM tadi. Kamu niat surprise nanti turun dari. Apa namanya. Ngekimnya tadi itu. Kamu udah tunggu di bawah di cafe itu. Kamu ngerti. Kamu yang dulu daftarin juga kamu. Kamu tunggu disitu niatnya. Eh begitu kamu datang kesana. Ternyata kamu lihat. Sang istri tadi. Bukan lagi ngekim. Lagi ketawa-ketawa dengan seorang pria. Pertanyaan saya. Gimana sikapmu? Sawat emas. Mohon maaf saya kasih contoh ini. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan real. Real kehidupan. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Ditegor nikah lagi. Ini mas Kafa. Artinya. Oke aku berarti punya alasan untuk nambah istri. Oke. Ini ahli strategi saudara-saudara. Hati-hati ini ahli strategi ini. Gus Kafa ini. Apa yang lain? Ih diam. Ini giliran suami. Para istri diam dulu. Apa coba? Ini sok-sok jadi apa namanya? Real man. Cool man. Datang. Tanpa kata-kata. Cuma senyum. Metultah. Terus pulang. Nanti. Cari kondisi yang enak. Ngomongi. Hmm. Kayaknya cool. Tapi rodo ngawur. Bojo maksiat kok diteknahi. Apalagi? Hah? Bawa? Gimana cara bawanya? Ini anggap sinetron. Cara bawanya gimana nih? Kamu samperin. Sini kamu. Gitu. Tawa pulang. Apalagi? Hah? Ngajak orang tua berembuk. Wah heboh sekali. Orang tua langsung dibuat pusing. Pen stres. Bapak ibu eh setruk. Mati si san. Acak berembuk. Apalagi? Hah? Ikut nih bro. Masya Allah. Ini menahan emosi tingkat tinggi. Dan siap-siap ngepro dengan emas lima kilo. Ayo apalagi? Nah. Boleh saya katakan. Lagi-lagi semua jawabannya salah. Padahal udah ada contohnya tadi ya. Nomor satu kan ini musibah. Musibah. Kalau betul ya. Kita cek dulu. Bagaimana pendapat Allah tentang kondisi ini. Itu siang hari. Dan disana tidak sendiri. Itu ruangan terbuka. Banyak manusia yang lain. Sang istri lagi bercanda dengan seorang pria. Pemandangan gak menyenangkan. Tapi jangan tuduh sembah. Sembarangan. Maka perlu konfirmasi dulu. Dan tugasnya pria. Tidak boleh mengkonfirmasi hal itu. Paham? Tidak menampakkan kepada selain suami. Maka disitu adalah dosa yang harus istriku kusah. Kusadarkan. Tapi bukan saat ini. Bukan saat ini. Kemudian yang kedua. Berarti aku salah. Karena aku membiarkan istriku yang cantik keluar ke tempat ngekim. Tentunya pakaiannya ini mengundang kaum pria untuk menyukai wajah istriku juga. Bukan wajah pasaran. Di atas rata-rata. Kubiarkan dia keluar sembarangan. Berarti aku yang salah. Ini teguran dari Allah kepadaku. Astaghfirullah. Ampuni aku ya Allah. Pertanyaan saya. Ada gak ini yang menyalah-nyalahin istrinya? Kemana semuanya? Kedirinya? Ke Allah? Ke Allah. Betul? Jadi begitu. Kembalikan ke Allah. Ya kembalikan ke Allah. Karena udah kenal Allah. Sehingga nanti bisa memutuskannya itu dengan tepat. Karena tau kondisinya begitu. Jangan kagetkan sang istri. Ya jangan kagetkan sang istri. Tutup aibnya. Ya tutup aibnya. Maka mulai telepon dari luar. Dik. Kamu udah di bawah atau masih di atas? Aku mau jemput kamu sekarang ya. Dua menit lagi nyampe. Ya istrinya langsung. Oh ya mas. Bentar lagi aku turun. Cepat dipatahin. Padahal di luar lagi. Suamiku datang. Suamiku datang. Wah kelihatan. Tidak lama istrinya keluar. Mulai kasih kenik emas. Duk. Ya. Buka. Ajak masuk mobil. Buka. Setiri sama santai. Hati bergelora. Sobolanangumoyo. Hati bergelora. Semua lain membuat fatwa yang benar. Sesuai syari. Syariat. Dik. Ya. Alhamdulillah. Ini ada rejeki emas. Lima kilo. Udah kamu buka kan. Itu hadiah untuk ulang tahunmu. Dan hadiah yang terbaru adalah tempat ngekim itu sudah aku beli. Oh suki kok ya. Tadi kan judulnya kan hadiahnya emas lima. Lima kilo. Dan semua karyawannya itu tetap ada disana. Kecuali sang bos udah aku pecat dia. Kaget disini. Mau ngomong inalillah tapi kok ini kaiso deh ya. Kenapa mas kok beli kimia. Iya. Karena aku pengen kamu itu rumahmu sendiri. Bukan kamu pergi kemana. Di belakangnya itu ada apartemen empat lantai. Apartemen kecil. Empat. Empat lantai. Kecil. Ya kos-kosan lah gitu ya. Kan basal aduk karet. Empat. Empat lantai. Itu sudah aku beli. Akan ku jadikan rumah tahfit. Insya Allah kamu akan belajar ngapal Quran disitu. Oh masya Allah. Isternya mulai domblong gitu ya. Oh ya sultan. Beda. Sultan. Padahal ini suaminya lagi mengerahkan pasukan pengawasan. Betul ya? Pasukan pengawasan. Oh pintar. Cerdas. Dan itu alhamdulillah juga ini kabar kembira di hari ulang tahunmu. Masya Allah. Mulai hari ini saya akan setia menemanimu kemanapun kamu pergi. Kenapa? Saya udah cuti lima tahun. Itu gak usah diapa-apain. Semua kegiatan rusak semua itu istrinya. Betul ya? Selesai. Nah mulai proses perbaikan. Gak usah diungkit. Kamu, kamu, kamu. Gak selesai nanti rusak. Ya gak selesai nanti rusak. Wah malam-malam istrinya nangis. Kenapa dia? Terima kasih mas. Kenapa? Kamu baik banget. Oh memang deh. Udah gak usah nangis. Aku emang baik banget. Baik banget. Kalau gak baik kan gak dapet wanita sebaik dirimu. Sultan. Mbak. Begitu cara mengelola rumah tangga. Tapi kenapa saat ini kasus perceraian itu begitu besar? Terkait ada yang memang cerai karena halus. Ya menurut syariat. Tapi banyak yang bukan karena itu. Mungkin cuma gara-gara suaminya dipecat dari kantor. Istrinya minta cerai. Ada kan ya? Ya. Gara-gara istrinya dapat kenalan di kantor yang lebih oke. Suaminya dibuang. Ujungnya kalau ditarik belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenal Allah ini jadi pelajaran wajib. Iya pelajaran wajib. Dikatakan. Ma'arifatul illa awalu wajibin ala insani. Ma'arifatul illahi bistikani. Kewajiban pertama kali manusia kenal Allah dengan penuh keyakinan. Ini tadi contoh sederhana ya. Contoh berikutnya. Boleh ya? Contoh-contoh nih. Ini pemirsa di rumah biar paham. Dan kalau nanti lihat tayangan saya dimanapun berada harus dari awal sampai akhir. Kalau nanti kan contoh ini medeni ya. Nggak diikuti dari awal kan. Bisa salah memahami. Mbak-mbak. Boleh mbak? Saya ngasih pertanyaan lagi. Boleh? Boleh? Kamu kalau punya anak. Insya Allah punya. Amin. Dan anakmu EQ-nya 195. Oke berarti kan lebih pintar dari ibunya ya. Jelas ya. Betul ya? Berarti jelas lebih pintar dari ibunya. 190. Cerdas nih. Anaknya cerdasnya luar biasa. Kemudian. Anakmu usianya 20 tahun. Ya usianya 20 tahun. Statusnya berarti 20 tahun semester berapa itu kalau kuliah? Semester 4 kurang lebih ya. Semester 4. Biaya kuliah tiba-tiba tidak ada. Anakmu EQ-nya tinggi. Biaya kuliah tidak ada. Karena suamimu. Mohon maaf ya. Semoga tidak terjadi. Suamimu meninggal dunia mendadak. Dan ternyata selama ini suamimu punya hutang yang besar. Dan beban hutan itu harus kamu tanggung sebagai pengganti suamimu. Pertanyaan saya. Apa yang terjadi dengan hatimu? Apa-apa jawabannya apa? Jawabannya udah mulai anuplat. Apa-apa? Pake template ya. Jawabannya template. Apa? Oh sabar. Sabar itu gimana? Mengendalikan pandangan, ya pendengaran, mulut, tubuh, hati. Tidak merespon luka. Tidak merespon luka. Ditahan. Itu namanya sabar. Betul? Jadi kamu akan ngomong apa sama anakmu yang ego-nya tinggi itu? Gimana, gimana? Bukan nih urusannya kuliahnya lanjut atau putus? Urusannya kuliahnya lanjut atau putus? Lanjut. Kamu ngomong apa sama anak? Hah? Iya berarti jawabannya salah semua. Kenapa? Sabar itu artinya menenggung beban derita dan tidak merespon apapun. Jadi semua luka kamu simpan dalam jiwa. Kamu gak akan komentari tentang kuliah anak dan akan ngomong, Ibu gak punya duit, bapakmu ninggal utang banyak, bla bla bla. Bapakmu stress ngerti anak. Gak ada. Kamu akan mengatakan, Ayo kuliahnya ya, jangan sampai terlambat kuliah. Belajarin yang sungguh-sungguh. Semua yang berat itu, Kamu sembunyikan dari anak. Bok, wicinengi. Kenal Allah. Langsung dia sholat hajat ya rakat. Allahu akbar ya Allah. Beri hamba rezeki yang berlimpah. Biar anak selesai kuliah. Dengan rezeki yang gak pake susah payah. Gitu kan ya? Wangkat tangan. Mulai liat channel youtube Habib Novel. Doa-doa pelunas utang. Mulai kan gitu ya. Terus channel youtube-nya Gus Bahak. Terus channel youtube-nya Gus Ekdam. Para Kiai, para Habib, para Masyai, para Guru. Semua doa pelunas utang dicet amal. Terus mulai. Kok diliat hatinya mulai. Wah ini menahan beban. Ini kok agak berat ini sabarnya ya. Mulai ini dikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fikuli lamhatin wa nafasin adadama. Wasi'ahu ilmullah. Wah dikemakan. Tetangganya. Masya Allah. Janda yang satu itu ya. Mulai tetangga merespon ya. Janda yang satu itu. Solihah banget. Sejak suaminya meninggal gak pernah keluar dari rumah. Sibuk zikir. Gak ngerti masalah ya. Sibuk di zikir. Masya Allah. Gak pernah komentar. A gak pernah komentar. B merekomendasikan. Kepada seorang pedagang saudagar kaya raya. Yang juga jadi duda. Masya Allah. Wirit mulai bekerja saudara-saudara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fikuli lamhatin wa nafasin adadama. Wasi'ahu ilmullah. Wah malaikat-malaikat itu bergemuruh melu. Ini janda luar biasa nih. Bukan janda biasa. Biasa nih. Malaikat mulai mengajukan proposal langit. Eh para duda. Malaikat bekerja. Disitu ada janda solihah. Dan anaknya cerdas luar. Biasa. Pilihanmu ambil anaknya atau ibunya. Masya Allah. Kan semuanya menguntungkan ya. Anaknya perempuan kok. Dia nikahin anaknya, ibunya bahagia. Dia nikahin ibunya, anaknya bahagia. Semuanya luar biasa. Eh ternyata 4 bulan 10 hari. Masa idah selesai. Masa idah selesai. Ini si janda tadi keluar dari rumah. Terus mulai menyapa tetangganya. Menyapa kerabatnya. Senyum gitu kan ya. Dia mulai menunjukkan eksistensinya. Sebagai seorang ibu. Seorang ibu. Dengan santai. Dia menjemput anaknya di kampus. Kemudian ngajak keluar makan. Ngajak keluar makan. Disitu bertataplah dua pandangan. Oh jemikir aneh-aneh. Ini anak mbak mok mulu ya. Tataplah dua pandangan. Si ibu kemudian ngomong. Kalau sampai ibu ditakdirkan nikah lagi. Kamu bagaimana? Mulai berpikirnya itu ke depan ya. Karena ibu ini wanita. Walaupun ibu cinta sama almarhum ayahmu. Tapi yang namanya dunia ini penuh dengan godaan. Ibu takut kalau ibu gak kuat. Kalau ibu kuat akan bertahan tetap sendiri. Tapi kalau ibu gak kuat. Ibu harus menikah. Begitu aturan syariat. Bagaimana menurut kamu? Wah anak ini cuci leks diajari. Kenal Allah. Bu yang namanya jodoh itu Allah yang ngatur. Udah ibu gak usah kakin mikir. Yang penting orangnya baik. Kalau itu bisa bahagiakan. Ibu bahagia aku adalah bahagiamu. Bahagiamu adalah bahagia aku. Finish. Yuk bu pesan minum apa? Masya Allah. Clear masalahnya. Masalahnya clear. Selesai. Enak orang ruwet. Bu juni sedoh. Hutangi wakah. Update status. Suami pergi. Meninggalkan diri. Mengirim hutang tanpa henti. Masya Allah. Emotikan. Sedih nangis. Terakhirnya ngamuk. Terakhirnya dia emotikan. Merah mak. Marah. Kenapa? Belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Galau. Ya galau. Nah ini banyak sekarang masalah terjadi itu karena respon awal terhadap masalah itu berlebihan. Ya respon awal terhadap masalah itu berlebihan. Makanya Nabi mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala. Sabar itu adalah respon awal saat ada masalah. Itulah sabar. Ya itulah sabar. Clear? Sudah ini makanya Santri Weekend itu kan berkelanjutan. Betul ya? Kalau namanya nyantri cuma Jumat malam, Sabtu kemudian Ahad itu ya namanya Santri Weekend gitu aja ya. Santri Weekend. Mau berkelanjutan segera antum semua yang disini. Jangan lupa channel subscribe Youtube Habib Noval Ali terus. Dan pantengin channel itu pokoknya ada klonting pengajian. Ikuti kalau ada waktu datang ke Majelis Arotoh hari Jumat. Kalau ada pengumuman Santri Weekend. Coba-coba daftar siapa tahu boleh ikutlah. Lagi karena penelitiannya peraturannya ketat. Yang baru ikut gak boleh ikut dulu ya. Biar yang baru-baru ikut gitu kan. Memang dikerola demikian. Saya belum buat Rioni Santri Weekend ya. Kalau Rioni Santri Weekend ini sudah berapa tuh Santri Weekendnya tuh? Rioni Akbar Santri Weekend Majelis Arrohloh. Waduh. Itu harus nyewa hotel satu Solo tuh. Iya kan ya? Hotel ini kamarnya full book semua. Full book semua. Pak Ayari gratis gak. Aku kudusugeseh dul. Kan gitu. Teorinya kalau pengen punya duit banyak harus memperbanyak kebu? Kebutuhan. Betul kan ya? Pilihannya kan daripada nyewa hotel-hotel lebih baik kita beli hotel. Pojohan. Insya Allah. Kebul. Nah jelas semuanya? Apa? Nah ini kumpul sama orang-orang gila yang begini kan. Tuku hotel amin. Itu hanya orang-orang gila yang bisa menguasai dunia. Itu listrik ada karena ada orang yang dianggap gila. Pesawat terbang ada karena ada orang yang dianggap gila. Gila. Betul ya? Para nabi dan rasul di zamannya dianggap oleh orang-orang yang gak paham sebagai orang yang saya gak mau ngomong. Gitu kan ya? Ya kan di Al-Quran dibilang gitu. Di hadis bilang gitu. Menjenun dan lain. Sebagainya. Maka ketika kamu dengan ide-idemu kamu dianggap gila. Selamat. Anda termasuk orang siap sukses saudara-saudara. Siap sukses. Tapi untuk ojok dan tenanan. Cukup ide-nya. Tampak gila. Orangnya super waras. Dan mudah-mudahan barokah dan manfaat. Ya. Jadi beginilah santri weekend. Saya minta maaf karena belum bisa ngajar full. Karena masih juga harus ngurusin macem-macem. Tapi Alhamdulillah ini. Saya bisa dua hari ngajar. Kemarin ngajar hari ini gak? Hari ini ngajar. Nah nanti dengan ikut sholat tuhur. Udah waktunya ya sholat tuhur. Bersama Ayang Husin. Setelah itu nanti makan siang. Setelah itu silahkan pulang ke rumah masing-masing. Ojo mampir. Mampir. Silahkan pulang ke rumah masing-masing. Karena untuk yang mau bertahan. Sudah tidak ada lagi makan. Tidak ada lagi makan malam. Sarapan udah selesai. Waktu pelayanan Hotel Ar-Rawdoh. Sudah close. Ya semua karyawan akan beristi. Istirahat. Karena ini kan antum disini nyantai. Tidur, makan, tidur, makan. Itu kan ada yang masak itu ya. Ada yang masak. Ada yang bekerja. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saatnya beliau-beliau istirahat. Itu makanya dipates setiga hari. Dan baru dua pekan sekali. Nanti kalau udah timnya semakin solid. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Atau Jumat, Sabtu, Ahad. Itu adalah santri week. Weekend. Suka enggak disini? Pantes suka ya. Kalau enggak suka ya perlu diperiksakan itu. Mesti senang tambah konco. Betul ya? Tambah teman. Tadi temannya cuma satu. Sekarang nambah ada lima. Ketemu di kamar. Wah, raca-raka. Asli. Asik ini teman-temannya. Kan gitu ya. Out of the box semua manusianya. Enggak seperti yang saya kenal-kenal. Ini beda-beda teman saya. Yang ini model begini. Ini model begini. Wah, tambah dulur. Dari kampung sana, kampung sini. Kan menyenangkan. Asik. Itu namanya menjalin silaturahim. Dan bersaudaraan. Makanya judulnya Majlis Ar-Rollah. Pelabuhan hati penuntut ilmu. Aku ingin hatimu berlabuh disini. Iya. Terus kita nanti mengarungi samudera kehidupan bersama. Tapi bukan sebagai keluarga saudara-saudara. Bukan. Sebagai sahabat. Ya, sahabat berjalanan. Dan nanti kita akan berlabuh di surganya Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dalam keadaan selamat, siha, walafia, bahagia. Bersama orang tua kita, kakak, adik kita, anak, ketua kita, sahabat kita. Amin. Allahumma. Amin. Ya, sahabat. Ya, sahabat. Ya, sahabat. Ya, sahabat. Allahumma. Ya, sahabat. Ya, sahabat. Allahumma. Allahumma. Rabbi Fajj Al-Mujtama'na Ayatuh Husnul Khitami Wa'atina Ma Qad Sa'al Naha Min Ataayaka Al-Jisami Wa Karimil Arwah Aminna Bilika Khayri Al-Anami Wa Balighi Al-Mukhtara Anna Min Salatin Wa Salami Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Wa Alihi Wasabihi Wasallam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسيعه علم الله لا ilaha illallah Muhammad Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسيعه علم الله لا ilaha illallah Muhammad Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسيعه علم الله لا ilaha illallah الموجود في كل زمان لا ilaha illallah لا ilaha illallah المذكور بكل لسان لا ilaha illallah المعروف بالإحسان لا ilaha illallah المعروف بالإحسان لا ilaha illallah La ilaha illallah المعروف بالإحسان لا ilaha illallah المعروف بالإحسان لا ilaha illallah المعروف بالإحسان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجوز أن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عوليك واسلك بسبيل هدك وعلى حقني بأسفياك وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين